Namanya adalah Abu Jandau, ia putra dari tokoh Qurais yang bernama Suhail bin Amr. Kabilahnya adalah Bani Amr, sehingga ia dinisbatkan dengan Al-Amiri. Abu Jandau adalah salah seorang yang pertama-tama melalui Islam di Mekah. Saat menerima agama Tauhid ini, cobaan berat langsung ia hadapi. Ayahnya merespon keislamannya dengan memenjarakan dan merantainya. Ia termasuk kaum muslimin yang tidak bisa hijrah ke kota Madinah. Ayahnya adalah Juru Runding Qurais dalam peristiwa Hudaibiyah. Saat menaklukan kota Mekah, sang ayah membeluk Islam dan menjadi salah seorang sahabat Rasulullah yang baik keislamannya. Saat perjanjian Hudaibiyah tengah ditulis, tiba-tiba Abu Jandau bin Suhail muncul. Ia datang menemui Nabi SAW dan para sahabat dalam keadaan terbelenggu dengan besi. Melihat kedatangan anaknya yang melarikan diri, Suhail bin Amir murka dan langsung menamparnya. Suhail memiting kerah baju anaknya dengan kasar, sambil berkata, Muhammad, perjanjian antara kami denganmu telah ditetapkan dengan tegas sebelum dia ini datang. Nabi menjawab, Engkau benar. Lalu Abu Jandau berteriak sekencang-kencangnya, Hai kaum muslimin, Apakah aku dikembalikan kepada orang-orang musyrik? Mereka akan berbuat sesuatu agar aku murtad. Perlu diketahui, Di antara poin perjanjian Hudaibiyah adalah, Jika seorang laki-laki dari Mekah datang kepadamu, Ya'ani Nabi Muhammad SAW, Walaupun ia telah memeluk Islam, Maka engkau harus mengembalikannya kepada kami, Kaum Quraishi. Saat Abu Jandau muncul, Poin ini telah disepakati. Sehingga, Meskipun berat bagi Rasulullah, Membiarkan sahabatnya kembali Ketengah orang-orang musyrik, Beliau tidak mau melanggar perjanjian yang telah disepakati. Beliau hanya mampu berpesan kepada Abu Jandau. Abu Jandau, Bersabarlah, Dan berharaplah pahala dari Allah atas ujian yang kau hadapi. Sungguh Allah akan memberikan kebahagiaan Dan jalan keluar Untuk engkau dan orang-orang yang lemah sepertimu. Mereka telah sepakat Membuat perjanjian Dan kita Tidak mungkin mengkhianatinya. Ada kisah menarik tentang Abu Jandau Setelah Rasulullah tak mampu mengabulkan permintaannya Untuk diajak serta ke negeri hijrah Madinah. Ia bersama 70 orang yang senasib dengannya di Mekah Melarikan diri dari tawanan Quraishi. Mereka keluar menunggangi kuda Dan bergabung dengan Abu Bashir Radiallahu Anhu. Mereka semua tidak mau pergi Menyusul Rasulullah ke Madinah. Hawatir kalau Rasulullah malah mengembalikan mereka ke Mekah lagi. Mereka bergabung dengan orang-orang dari kabila Jifar, Aslam, Juhainah, dan kabila Arab lainnya yang telah membeli Islam. Jumlah mereka mencapai 300an orang. Mereka mencegat jalur perdagangan Quraishi. Tidak seorang pun Quraishi yang melintas kecuali mereka dibunuh. Dan mereka rebut harta kapila dagangnya. Perbuatan mereka ini benar-benar merepotkan orang-orang Mekah. Hingga kapil Quraishi Mekah mengirim surat kepada Rasulullah SAW Agar mengajak kelompok Abu Bashir dan Abu Jandal bergabung ke Madinah. Sehingga mereka tidak lagi menjadi ancaman untuk Quraishi. Yang artinya, pihak Quraishi sendiri yang membatalkan salah satu poin dari perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW mengirim surat kepada Abu Jandal dan Abu Bashir Agar menemui beliau di Madinah. Kemudian bergabung bersama saudara-saudaranya kaum muslimin di negeri hijrah tersebut. Beliau juga meminta agar mereka tak lagi memberikan ancaman untuk kafilah Quraishi. Saat surat Rasulullah SAW sampai, Abu Bashir tengah mengalami sakit. Ia pun meninggal dalam keadaan membaca dan menggenggam surat Rasulullah SAW. Abu Jandal Wapat di Syam saat dunia Islam tengah dilanda wabah tahun Amwas. Tepatnya di tahun 18 Hijriah di masa pemerintah Umar bin Khattab. Radiyallahu anhum. Sub indo by broth3rmax